Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Grocever majalah Groce Digital dalam kurum MGD Garis Bering Groce TV Kembali mengudara di Minggu pertama bulan sawal 1444 Hijriah Bertepatan istilahnya kalau dalam umat Islam Hari kemenangan bagi kaum muslimin Yang beribadah puasa Sebulan penuh Dan hari inilah hari kemenangan Dan Alhamdulillah Di hadapan Groce TV Narasumber 1 ini yang sudah bertahun-tahun Jarang muncul lagi di layar Groce TV Dan hari ini kembali tampil di layar Groce TV Yaitu Mbak Oti Hari Chandra Umayani SH SPN MH Beliau saat ini Kalau dari sisi kanan Sebagai sekretaris umum Pengurus pusat ikatan pejabat pembuat akta tanah Dan kalau dari sisi kiri Anggota notaris PPAT Jakarta Selatan Mbak Oti apa kabar Alhamdulillah baik Ada yang ingin disampaikan gak Di awal bulan sawal 1444 Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Homsuasiastu Namo Buddhaya Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Apabila ada salah perkataan dan tindakan saya yang tidak berkenan Mohon dimaafkan untuk teman-teman semua Terutama pemirsa dari MGD Jadi pada hari ini Bang Mahfud datang ke tempat saya Yang kebetulan lagi ada acara halal-halal dengan keluarga IKPNI Ya kita sekalian bersilaturahmi di dalam forum ini Jadi mungkin apa yang Bang Mahfud mau tanyakan kepada saya Pertama amin ala izin, wolfa izin Mohon maaf dan batin di kebauti juga Ya kita kan kenal gak baru sehari dua hari Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan gros yang sedikit nelenek Tidakkan gros yang sedikit Tadak petik Mohon dimahamkan Bawati Sedikit nih Ini kan perkembangan di organisasi Saya IPAT dulu deh Iya Ke IPAT dulu Kalau untuk IPAT sendiri Di awal-sawal ini Apa nih yang sedang direncanakan oleh pengurus Kusatikatan Pejabat Pembuatan Agatan Tentu IPAT tidak pernah berhenti ya Kita belum selesai liburan Belum selesai tanggal 2 Itu pada waktu hari Jumat kita sudah rapat Jum pertama Untuk melaksanakan prepare untuk halal bihalal nanti di Jogja Lalu juga akan ada rakernas nanti di Jogja Lalu juga akan ada rakernas nanti di Jogja Kenapa sih leburan belum selesai Sekretariat sekum bendung dan para kabit Buah kabit untuk rapat mengkoordinasi semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Untuk dari nanti kita ini tanggal besok ya Besok ada halal bihalal dari Pengwil Jabar Lalu ada beberapa lagi mau ke Papua Lalu nanti ada kegiatan lagi di Jogja Ada kegiatan lagi di Labuan Bajo Semua itu harus dilaksanakan Harus perlu pelaksanaan yang matang Karena ada sindang-sidang pleno juga yang harus disiapkan Padat berarti Kenapa? Di awal-awal Hari Jum'at pembantu saya belum dateng Jadi saya sambil melakukan kegiatan rumah tangga Karena belum kantor memang tanggal 27 kita sudah masuk Kalau kantor saya tanggal 27 Tapi apa namanya Orang rumah kan baru masuk itu tanggal Baru pulang tanggal 2 kan Seperti instruksi Bapak Presiden untuk menunda juga Nah itu sudah diadakan rapat Oleh Ketuk IPAD Nah itulah hebatnya PP IPAD Bahwa tidak berhenti untuk memikirkan Demi kebaikan anggotanya Pelubaran dipakai sebentar Sisanya langsung mikirin lagi organisasi Iya harus Organisasi harus Harus ada kegiatan ya Harus ada kegiatan Karena semuanya juga Dipikirkan dengan masak Kita mempunyai anggota yang banyak Semuanya juga beraneka ragam lah Pemikirannya itu harus kita Apa namanya Kita tampung semua keluhan-keluhan Semua permasalahan-permasalahan Berarti di awal ini bulan Mei ya Ya bulan Mei ya Awal bulan Mei Jadi PP IPAD sudah mempersiapkan Ada beberapa agenda Sudah beberapa agenda Sudah rapat juga dengan Ketua Pengwil Jateng Terus juga Ketua Pengwil Apa namanya NTB ya Apa namanya Untuk melaksanakan nanti Rangkan nasi akan dilaksanakan di sana Juga nanti Kongres juga Kita juga harus memikirkan juga Yang akan dilaksanakan Nah itu dia baru mau nanya itu tuh Kalau nanyanya jadi macam-macam Ya habis mau mancing-mancing Kongres Kongres PP IPAD Kan tahun depan ya kalau nggak salah Apakah itu kan kalau nggak salah Indonesia kan akan menghadapi Masa pemilu Di tahun 2024 Nah PP IPAD sendiri kan Akan terjadi pemilihan Ketua Umum baru itu di 2024 Apakah itu nanti akan Terjadi pergeseran Atau tetap dilaksanakan Kita memikirkan dulu Kongres INI Yang sudah akan di depan mata Baru kita pikirkan Kongres Ya udah Pertanyaannya gini deh Mbak udah tau belum Ada surat beredar Ada isu ya Isu beredar Bahwa Dari P24 Sudah mengeluarkan Surat undangan Untuk pembentukan Tim SC Dan OC Karena persiapan Bulan Juni Untuk Kongres luar biasa Nah Itu kan nggak tau nih Kalau saya jujur belum dapat informasi Jadi pasti Kapan dan dimana Pelaksanaan Kongres luar biasa tersebut Yang akan disenggarakan oleh P24 Di satu sisi Di satu sisi ini Berdasarkan konferensi pers kemarin PP Dasarnya PP yang saat ini Itu kan akan tetap Menyelenggarakan Kongres Di Selamat-lamatnya Bulan Agustus Dengan dasar surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nah Pertanyaannya nih Karena Mbak Mbak kan suka Suka tidak suka Mau tidak mau Wajah Mbak ini kan Masuk dalam lima besar Bakal calon Ketua umum PP ini Mendatang Nah pertanyaan saya Besok Juni ada KLB Agustus ada Kongres Tentu teman-teman Notaris Indonesia Penuh tanda tanya Mbak akan ikut ke Kongres Atau ke Kongres Luar biasa Baik Saya jawab ya Saya memilih Adanya Persatuan Di dalam INI Saya memilih Untuk Menjadikan kawan Semuanya Dan saya berharap Kita Caketum Memang ada wacana Kita akan bertemu Para Caketum ini Berlima Lebih baik lagi Kalau P24 ini Dapat Meluangkan waktu Untuk bersama-sama Kita memikirkan Bagaimana Kedepan INI ini Jangan sampai Terpecah belah Jangan sampai Ada INI Tandingan Atau INI 2 Atau 2 Atau Nanti Kalau sudah 2 Biasanya Bisa 3 Bisa 4 Bisa 5 Begitu Begitu Ada Tandingannya Jadi Kalau ditanya Kemana Saya memilih Memikirkan Persatuan Di dalam INI Saya tidak Mau ada Terpecah belah Karena kita ini adalah Organisasi profesi Yang melayani Melayani Masyarakat Kita fokus Untuk melayani Masyarakat Kita tidak fokus Untuk Untuk diri sendiri Pengorbanan kita Untuk Melayani masyarakat Mungkin lebih Diutamakan Daripada Kepentingan Kepentingan Pribadi Ataupun Golongan Jadi Saya minta Teman-teman Merapatkan diri Untuk Jangan Apa ya Jangan Memberi Memberi Mengintervensi Agar terjadi Perpecahan Kita Mengintervensi Agar terjadi Persatuan Supaya kita itu Sama-sama Guyuk Gitu Kita mau foto Aja takut Kan Banyak yang takut Ada yang takut Foto sama saya Nanti dimusuhin Sebelah sana Saya itu Sedih gitu Kalau Kalau terjadi Seperti itu Kok seperti ini Gitu ya Padahal saya kan Jadi notaris Sudah 27 tahun Saya gak mau Dilarang Bergaul Sama siapapun Di dalam Ikatan notaris Indonesia Ataupun notaris Yang sudah tersebar Sekitar 23 atau 24 ribu Ini Begitu Begitu banyak Jadi saya minta Teman-teman Jangan saling Apa namanya Saling memanasi Satu kubu Dan kubu lainnya Kita sama-sama Bersatu Memikirkan Bagaimana Kedepannya Jadi untuk Perorangan itu Kepentingan Perorangan itu Lebih Lebih baik Kita Donkan dulu Supaya Supaya Persatuan kita Lebih diutamakan Nah Tapi kan Ini waktu Tinggal satu bulan Untuk KLB KLB tinggal Satu bulan Mei Juni Yaitu Satu bulan lah ya Kalau Kongres Terus kan Desember Masih ada beberapa bulan Pendukung Pasti mbak punya Ada yang Pendukung Anggota-anggota yang Ingin mbak Jadi ketua umum Dan sebagainya Ini kan butuh Butuh kepastian Nah Kalau Ini alasannya apa Kalau misalnya Mbak Tidak memilih KLB Tidak memilih Kongres Saya tetap berharap Adanya Kesatuan sikap Ini Jangankan Satu bulan Satu hari Satu jam pun Kalau kita Sudah ada niat Tidak usah Dimundurkan Satu bulan Mau satu tahun Mau sepuluh tahun pun Kalau gak ada niat Niat Baiknya Kan ya Enggak akan terjadi Gitu Jadi Seperti kemarin Di Apa namanya Di halal Halal bihalal DKI Itu kan banyak juga Anggota yang Menginginkan Persatuan Gitu Mereka Sebenarnya Pada intinya Tidak mau terjadi Pepecahan Di Ikatan Notaris Indonesia Karena Kepentingan pribadi Kepentingan golongan Itu Cobalah Direm Gitu Kita lebih Memikirkan Kepentingan Yang lebih Besar Sebanyak Anggota Dan seluruh Masyarakat Karena kita Melayani Melayani Seluruh Masyarakat Itu Problemnya Begitu Banyak Kita Jangan terlalu Fokus Untuk memikirkan Diri sendiri Atau golongan Jadi Mbak berharap Bisa Dukbar Saya berharap Bisa Dan saya Rasa Harus Bisa Cobalah Dibuang Segala Apa namanya Saya mau Sejam aja Jadi ketua Umum Saya mau Semenit aja Jadi ketua Dibuanglah Rasa Rasa Seperti itu Jadi kita duduk Bersama Bagaimana Semua organisasi Banyak kok Yang bisa Yang bisa Duduk bersama Karena kita Sejarah kita Sejarah Terjadinya Tingkatan notaris Sebenarnya Untuk memikirkan Bagaimana Perkembangan Dan bagaimana Kita ada Kebersamaan Di dalam Organisasi Kita Untuk bagaimana Kita nanti Meningkatkan Kemampuan Kemampuan Kita Dan apa-apa Yang menjadi Permasalahan Permasalahan Kita bisa Ada Solusinya Tapi kalau dari Kedua belatihan Memaksakan Masing-masing Ada KLB Ada Kongres Itu karena Masih memikirkan Kepentingan pribadi Dan kepentingan golongan Kalau mereka Tidak memikirkan Kepentingan pribadi Kepentingan golongan Pasti bisa duduk Bersama Dan saya Saya tahu Karakter-karakter Dari 5 Baca Ketum Ini Baik semuanya Bukannya Saya apa ya Carmuk ya Saya lihat tuh Semuanya Intinya tuh Baik Semuanya ditanya Ada gak yang ini Oh enggak Saya mau Mau Bagaimana INI Enggak Semuanya Pasti Ya saya pasti Untuk kepentingan Anggota Saya berbuat Mengorbankan Diri saya Saya akan berbuat Sesuatu Untuk kepentingan Anggota Rata-rata 5-5-nya Menjawab Seperti itu Kan 5-5-nya itu Tujuannya baik Saya rasa bisa Untuk duduk bersama Dan kita sama Para pengwil-pengwil Pengwil-pengwil Juga kalau ditanya Satu persatu Itu tujuannya Emang ada yang Tujuannya Untuk jahat Kan enggak Kalau semuanya Tujuannya baik Kenapa gak bisa Duduk bersama Betul-betul Setuju Setuju Keren-keren Kalau memang Lihat baik Kenapa gak mau Duduk bareng Iya Tujuannya kan Semuanya sama Untuk kepentingan Anggota Kenapa juga Apa namanya Harus Terjadi Perpecahan Di INI Kecuali Kalau yang satu Tujuannya untuk Menghancurkan Yang satu Tujuannya Ini Nah itu Baru bisa pecah Kalau ini Tanya satu-satu Tujuannya sama Pengwil-pengwil Tanyain dari Sabang Sampai Marok Tujuannya sama Kenapa gak bisa Kita duduk bersama Cobalah dibuang Rasa Merasa Lebih tinggi Merasa ego Merasa saya itu Lebih Lebih Number one Yang lain Lebih bodoh dari saya Atau apa Semuanya Kalau kita duduk bersama Tidak ada manusia itu Yang sempurna Nobody perfect Semuanya pasti Saling melengkapi Ini menarik Mbak Auti Sebagai salah satu Baca Ketum Dan juga Sekretaris Umum PPIPAT Berharap Kalau Yang Gros tangkap ya Memikirkan Organisasi Dan Anggota Nah Pertanyaannya Kalau melihat Kondisi Ya Terus terang aja Kekisruhan Carut-marut Dan Gontok-gontokan Di tubuh INI Sejak November Kemudian Ada pemencatan Dan terus Seperti ini Lo melihat itu Gimana Mbak Tanggapan gue pribadi Itu kan Iklim Demokrasi ya Boleh aja Orang Mengemukakan Pendapatnya Karena ini adalah Demokrasi Jadi semuanya Boleh Oh ini Anggaran dasar Ini Anggaran rumah tangga Ini Nah kita orang Hukum rambut sama hitam Tapi pendapat Boleh aja Berbeda-beda Asalkan Di Apa namanya Difasilitasi Oleh Unsur Demokrasi Yang sopan Mereka Mengubahkan Pendapat dengan baik Tidak Tidak ada yang dimatikan Suaranya Didengarkan Setelah itu Barulah kita putuskan Secara bersama-sama Adanya anggaran dasar Anggaran rumah tangga pun Nanti akan diperbaiki Karena sesuai dengan Kemajuan zaman Yang akan Nanti Akan Akan lebih baik Sebenarnya Simpel aja sih Namanya organisasi Intinya apa sih Kan kita mau berteman Kita gak mau Gak mau bermusuhan Di dalam Di dalam Iya Di dalam organisasi Mana ada Saya mau masuk organisasi Tapi saya mau menghancurkan Organisasi itu Misalnya Kan gak ada yang seperti itu Semuanya Intinya pasti Saya ingin punya Banyak Lebih teman Lebih banyak teman Nanti teman itu Yang nanti akan menolong saya Kalau akan terjadi apa-apa Organisasi itu Akan menolong saya Kepabila nanti ada Permasalahan-permasalahan Di kemudian hari Pasti intinya Semuanya sama Sedikit tuh Boleh bocerin Ada gak Ajakan dari Kiri-kiri Dari kanan Menarik Dukung saya Dukung saya Kita Saya mempunyai grup Dari lima Baca Ketum Dan sudah mempunyai Ada Ada Pak Ruli Ada Bang Trividaus Ada Pak Julius Ada Mungkin nanti Bang Uten Juga waktu itu Ada Nanti tadi Janjinya Bang Ruli Sudah akan menghubungi Kita sudah berjanji Untuk akan bertemu Nanti pada Apa mungkin Setelah Lebaran ini Kita adakan Pertemuan Dan Kemungkinan Nanti mungkin Dari P24 Mungkin Pak Pak Kan Pak Kan Safekni Juga bisa Menyebatani Untuk pertemuan Dan mungkin juga Nanti kita akan Melibatkan juga Dari Ahu Supaya Sebagai Pembina Beliau Beliau Inilah Apa namanya Nanti akan Menyebatani Bagaimana Kedepan Organisasi kita Lebih baik Apa sih Yang kita cari Dalam hidup ini Kalau tidak Kalau hanya Berseteru Tentu Tidak 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 Ada Hasilnya Kalah Kalah jadi Abu Menang jadi Arang Kalah jadi Abu Menang jadi Arang Ada Terakhir Ternyata Ada harapan Besar Dari Bawati Untuk Bisa Merangkul Semua Dulu Bareng Menurunkan Ego Memikirkan Organisasi Dan Anggota Harapan Mbak Kedepan Terhadap Apa yang Mbak Cita-citakan Tersebut Ya Tentu Saya itu kan Notaris Product Lama ya Saya hampir Saya 27 Tahun Berorganisasi Dari SMA pun Saya sudah Berorganisasi Jadi saya Memang Happy Kalau orang Otik Apa sih Mau cari pencitraan Mau cari suara Mau cari apa Karena memang Sebenarnya saya Apa ya Habit saya Emang saya Happy Di dalam Di dalam Organisasi Ini kita Bukan suatu Perseroan Terbatas Yang mau Kita sendiri Kita mempunyai Apa namanya Organisasi yang besar Yang harus kita putuskan Kepentingan kita bersama Bukan kepentingan Saya aja Atau golongan Dan saya sangat Sangat sekali Berharap Apa namanya Jangan Janganlah mau Terprovokasi Kita Kita yakin Saya yakin Bahwa kita bisa Duduk bersama Kita bisa memikirkan Organisasi ini Kedepan Secara bersama-sama Tidak ada Semuanya Menjadi Calon Ketua umum Ya kan Ketua umum Semuanya Nggak bisa Ketua umum Lima-limanya Ketua umum Kan nggak bisa Ya kan Kita juga Harus ada Satu tongkat komando Dan itu Kita cari Adalah yang terbaik Yang betul-betul Banyak dipilih Oleh Teman-teman Anggota Yang take recordnya Sudah Sudah teruji Mungkin seperti itu Atau mau dibikin juga Seperti Organisasi lain Ada yang giliran Ya kan Ada yang jadi Nggak bertengka Seperti Apa namanya Himpuni Misalnya Itu kan giliran Apa namanya Jadi tidak ada Tidak ada voting Kalau kita kan Ininya kan Karena ada Ada voting Jadi seperti itu Tapi itu semua Bisa kita Bisa kita pikirkan Pasti ada Ada solusinya Saya yakin Ada yang sampaikan Buat Teman-teman Teman-teman Notaris Indonesia Tentu Teman-teman Notaris Indonesia Baik senior Junior Maupun yang Yang belum menjadi Notaris Semuanya tentu Memperhatikan Apalagi MGD ini Banyak sekali Pemerisanya Dan mempunyai Apa ya Kita jadi Mengetahui Perkembangan Perkembangan Di dalam Organisasi kita Jadi Kalau dulu Sebelum ada media Media seperti ini Tentu kita Tidak Secepat ini Informasinya Nunggu sebulan Ya Nunggu Ya betul Kalau ada Waktu media cetak ya Nah kalau sekarang Apa namanya Real time ya Sekarang pun Bisa kita mengetahui Apa perkembangan Perkembangan Apa yang terjadi Ya kita Saya berharap Teman-teman semua Duduk bersama Dan tidak terprovokasi Jangan buat Anggota Harus memilih Mau pilih KLB Mau pilih Kongres Atau Mas Mahfud sendiri Tanya Mau pilih KLB Mau pilih Kongres Saya Itu No choice kan No choice Jadi choice saya Apa ini Padahal saya Choice-nya Tidak salah satunya Choice-nya adalah Kebersamaan kita Dan mudah-mudahan Itu bisa terjadi Ada lagi Yang disampaikan Mbak Tid Sudah cukup Ternyata Ketika wawancara Dengan seorang wanita Beda ya Lebih adem Lebih lembut Bros.dv Kebanyakan Wawancaranya Dengan laki-laki Wow Semangat Juang yang tinggi Terima kasih Mbak Tid Atas waktunya Sudah berkenan Dan mohon maaf Sudah berkenan Mengganggu Sudah berkenan Untuk diajak Bincang-bincang santai Hingga lama kok Cuman 15 Berapa? 18 menit doang Sekali lagi Terima kasih Mbak Tid Demikian Grossefer Bincang santai Grosse TV Dengan Mbak Oti Hari Chandra Ubayani SPMH Yang perlu digasibawahi Yang Grosse tangkap Tidak memilih ke kiri Dan tidak memilih ke kanan Tapi Harapan Mbak Oti Duduk bareng Sama-sama Menurunkan ego Untuk kepentingan Organisasi Dan Anggota Demikian Grossefer Sampai jumpa Di liputan Dan bincang santai Grosse TV Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ushim Wabarakatuh 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 Terima kasih.